Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika wajib alas 12 semester ganjil. Ini adalah pertemuan kedua. Pada pertemuan ini kita akan membahas ukuran pemusatan data. Yang pertama adalah menentukan rataan atau main. Kita mulai dengan data tunggal. Contoh, hitunglah rataan dari data 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10. Ingat bahwa rataan adalah dalam bahasa umumnya itu adalah rata-rata. Maka aturannya adalah 1 per n sigma i mulai dari data pertama sampai data ke n xi. Xi ini menandakan data. Artinya jumlah seluruh data dibahagi banyaknya data. Maka sama dengan 1 per 8, dikali 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 10, tambah 10, tambah 10. Sama dengan 60 per 8, sama dengan 7,5 rata-ratanya. Berikut kita akan masuk dengan data berkelompok. Contoh, tentukan rataan dari tabel di bawah ini. Jadi, perhatikan tabelnya. Dalam penyusunan data berkelompok, itu ada pada materi sebelumnya. Yaitu distribusi frekuensi data berkelompok. Xi ini adalah kita mencari nilai tengah dari setiap kelas di data tersebut. Kemudian fi, itu adalah frekuensi. Oke, kita lanjut dengan penyelesaian. Jadi, dalam data berkelompok ada kelas-kelas. Itu mulai dari kelas pertama sampai kelas kelima. Kelas pertama 10 sampai 14, dan seterusnya. Kemudian kita tentukan xi. Nilai tengah dari 10, 11, 12, 13, 14 adalah 12. Kelas kedua, titik tengahnya adalah 17. Kelas ketiga, titik tengahnya 22. Kemudian kelas keempat, 27. Titik tengahnya, dan kelas kelima, titik tengahnya 32. Oke, selanjutnya, kita kalikan xi dikali fi. 12 x 2, 24. 17 x 7, 119. 22 x 11, 242. Kemudian 27 x 15, 405. Dan 32 x 5, sama dengan 160. Selanjutnya, kita jumlahkan frekuensinya atau fi. Jadi, jumlah dari frekuensi atau fi itu sama dengan 40. Kemudian, jumlah dari perkalian xi kali fi itu adalah 950. maka rataannya atau min adalah atau x bar dilambangkan dengan x itu adalah 930 dibagi 40 sama dengan 23,25. itulah nilai rataannya. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 3. Dalam soal nomor 3 ini, kita diberikan tabel histogram. Perhatikan soal di bawah ini dalam bentuk tabel histogram. Untuk kotak merah di samping itu adalah frekuensi. Kemudian kotak merah di bawah itu adalah yang ditampilkan adalah tepi atas dan tepi bawah kelas. Jadi, yang diberikan itu hanya tepi bawah dan tepi atas. Selanjutnya, kita tentukan kelas-kelasnya. maka kita bentuk tabel untuk menentukan kelas. Kolom pertama itu adalah data. Kolom kedua adalah frekuensi. Maka kita peroleh kelas pertama itu 47-49. Frekuensinya 3. Kelas kedua 50-52. Frekuensinya 6. Kemudian kelas ketiga 53-55. Frekuensinya 8. Jadi, kita perhatikan bahwa yang diberikan tepi bawah 52,5 berarti kelasnya itu adalah 53. Batas atasnya 54. 55,5 berarti 55. Kemudian kelas keempat 56-58. Frekuensinya 7. dan kelas kelima 59-61. Frekuensinya adalah 6. Maka proses selanjutnya adalah kita menentukan titik tengahnya atau XI. Jadi, kita tambahkan kolom menjadi 4 kolom. Kolom XI. Titik tengah dari 47-49 itu adalah 48. Kelas kedua, titik tengahnya 51. Kelas ketiga 54. Jadi, kalau belum paham tentang materi menentukan tabel distribusi frekuensi, tonton videonya di deskripsi video ini. Kelas keempat titik tengahnya 57 dan kelas kelima titik tengahnya 60. Selanjutnya, kita kalikan frekuensi dengan titik tengah. 3 x 48, 144. 6 x 51, 306. 8 x 54, 432. 7 x 57, 399. Dan kelas kelima, 6 x 60, 360. Selanjutnya, kita tentukan jumlah dari frekuensi. Jadi, kita jumlahkan hasilnya 30. Kemudian, XI x Fi. Jumlahnya adalah 1641. Maka kita peroleh rataan atau main itu sama dengan 1641 dibahagi 30. Maka hasilnya adalah 54,67. Ini adalah main atau rataannya. Oke, sampai disini perjumpaan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.